Pemirsa sebanyak 27 siswa-siswi SDN Jung Chang Chang 1 Kabupaten Pamekasan, Madura, diduga keracunan selesai memakan snek daya DIB. Siswa-siswi sebanyak itu mengalami kejalan mual, muntah, sakit perut, dan pusing setelah memakan snek seharga seribuan tersebut. Kepala SDN Jung Chang Chang 1 Kabupaten Pamekasan, Siti Fatima, mengatakan 27 siswa-siswinya yang diduga keracunan setelah memakan snek daya DIB itu terungkap sejak 30 April 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Kuswanto Ferdian, wartawan Tribun Madura, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Kuswanto, sebagian laporan lebih lengkapnya dari Anda, Rekan Kuswanto. Baik, terima kasih Rekan Istina bersama dengan saya, Kuswanto Ferdian, reporter TribunMadura.com di Kabupaten Pamekasan. Sebanyak 27 siswa-siswi SDN Jung Chang Chang 1 Kabupaten Pamekasan mengalami dugaan gejala keracunan setelah memakan snek seharga seribuan bermerek daya DIB. Nah, diketahuinya sejumlah siswa yang mengalami keracunan ini setelah beberapa siswa di sekolah seterbut pada tanggal 30 April sekitar pukul 9 mengalami gejala mual, pusing, dan juga muntah di dalam kelas saat perajaran berlangsung. Saat itu hanya terdapat satu siswa yang mengalami gejala tersebut. Namun berangsur sejam kemudian, beberapa siswa yang lain juga mengeluh gejala yang sama, sehingga pihak sekolah akhirnya memanggil semua siswa yang mengalami gejala tersebut dan menanyakan apa yang telah dimakan oleh mereka sebelum mengalami gejala pusing ataupun muntah tersebut. Nah, sebagian siswa ini ketika dilakukan interogasi, mereka mengaku banyak memakan snek seribuan yang baru saja dijual oleh pihak kantin sekolah berangsur sekitar dua hari begitu. Snek bermerek daya DIB. Dari sebagian mereka mengaku ada yang memakan sampai empat dan karena mereka mengaku tertarik ataupun banyak menyukai makanan ini karena rasanya manis, pedas, dan seperti makanan seperti jeli. Nah, saat di interogasi ternyata diketahui mereka semua mengaku memakan snek yang sama dan mengalami gejala yang sama. Nah, pada hari itu juga dari pihak sekolah langsung mengeluhkan semua siswa-siswinya yang mengalami gejala mual dan muntah ini yang dipulangkan lebih awal atau lebih cepat. Pada saat itu dipulangkan sekitar pukul 12 lewat 30. Nah, keesokan harinya masih libur dan keesokan harinya lagi lalu dari pihak sekolah melaporkan kepada Dinas Kesehatan dan juga Pemerintah Kabupaten Pemekasan. Saat itu dari Dinkes langsung melakukan upaya penyelidikan dan identifikasi sehingga jajan tersebut saat ini dilakukan pemeriksaan laboratorium di Surabaya. Namun untuk hasil uji labnya masih belum keluar. Nah, kemarin pula dari pihak kepolisian langsung melakukan upaya tindak lanjut untuk menarik jajan tersebut atau menyisir sejumlah jajan daya DIB itu dikhawatirkan sudah banyak menyebar di sekolah-sekolah di Pemekasan dan juga menyebar di Pemekasan. Dipastikan pada kemarin juga semua siswa yang mengalami gejala mual dan muntah itu sudah masuk sekolah dan dipastikan juga mereka tidak sampai di oknama ataupun dirawat di puskesmas. Nah, namun untuk hasil dari laboratorium terkait uji klinis ataupun kandungan apa yang terdapat di dalam makanan tersebut masih belum keluar dari laboratorium kesehatan dari Surabaya. Nah, saat ini dari pihak Pemekasan masih terus menyisir ke pasar-pasar dan juga menyisir ke sejumlah tempat dagangan-dagangan makanan orang-orang yang dijual di pinggir jalan untuk menyisir dikhawatirkan jajan ini juga diperjual belikan di sekolah-sekolah lain. Nah, Rekan Justina juga dari pihak sekolah juga sudah memberikan imbauan dan menghadirkan daripada orang tua para siswa untuk kesehatannya mereka diimbau untuk membawa bekal makanan sendiri karena dikhawatirkan kejadian serupa terjadi lagi di sekolah tersebut. Begitu, Rekan Justina, untuk update informasi lebih lanjut, nanti apabila sudah keluar dari uji laboratorium dari Surabaya, dia akan dilaporkan lebih lanjut lagi. Terima kasih, Rekan Justina, kembali ke Ostudio. Baik, Rekan Justina, Wartawan Tribun Madura, terima kasih atas laporan dari Anda. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan pembancara wartawan lapangan kami bersama Kepala SDN Jung Chang Chang 1 Pemekasan, Siti Fatima. Pada tanggal 30 itu ada siswa yang menemukan salah seorang guru mengantarkan belinya pulang dan kami memproduksi bahwa itu hal yang biasa mungkin masuk angin dan sebagainya. Jadi, sesudah diantarkan pulang, menyusullah beberapa siswa yang juga gejala yang sama, yang kami kumpulkan. Ternyata setelah diusul-usul, ternyata anak itu memakan snack yang daya itu, tribu daya-daya karena kegiatan. Sesudah itu, kami hentikan anak jangan makan itu dan gejalanya sama. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.